selamat menikmati aku yang mengingati lagi sepuluh tahun, sudah untuk orang-orang berpikir, saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu cara selisih, saya tidak tahu cara berpikir, saya tidak tahu saya tidak bersyukur jadi umurnya Nabi Nabi itu adalah 500 tahun jadi Nabi sampai 100 seketahun Nabi Ibrahim jadinya umurnya sekitar 100 tahun sunatnya umur 10 tahun maksudnya Nabi Nabi Ibrahim umurnya 6 tahun, terus Nabi Muhammad itu iri, iri ini waduh, umurnya 2 terus mengibadah, kalau Nabi itu umur saya tidak tahu tahun ini kaji Nabi terus bareng diceritanya wantan abid, mimpani Israel itu sujud di pengeran 500 tahun cerita-cerita Nabi Ibrahim kalau mereka berpikir, mereka berpikir berpikir, berpikir 100 bareng Nabi menganggap bawah nuran mereka nabi mereka yang terangkan yang terangkan yang terangkan dan tidak berpikir tidak berpikir setingkat seperti ini berpikir 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 4 dolar kalau misalnya rontok-rontok casak ini kan kayak ruhin casak ini bisa umur 5 tahun? roto-roto yang orang biasa walu 10? gak orang awam walu walu tahun umurnya sudah berarti bisa dikurangi walu seket loro tahun seket loro tahun walu telur tahun wah sebuah hati ini ini kan Lelatul Qadar kan bodoh karo walang puluh telur tahun ini sangat baik pasal mulai walang tahun umurnya sudah ada walang puluh telur tahun seket loro wah itu bisa ngelangkai nabi harus nyelih bisa mulai ini umatnya kaji nabi suarganya tetap diun karena untuk Lelatul Qadar untuk Lelatul Qadar itu bisa dikurangi jamaat rawa itu orang yang sampai ada yang panas wah wah anak-anak orang nabi dawe orang-orang yang anggar orang-orang yang anggar orang-orang yang amatnya di Saban atau yang terlalu cuman alamati alamat itu raku di roh kalau malah mau gole jadi yang tersegur itu rasanya segar cuma alamatnya segar yang tersegur semangat, kalau gole alamat gole alamat gole alamat kalau gole alamat kalau gole alamat kalau gole alamat tapi alamatnya sudah keliwat berarti kalau sentuh, gole alamat kalau gole alamat kalau gole alamat alamatnya bisa keliwat alamatnya bengi lehat ulkodar itu matahari berarti bisa keliwat itu bisa keliwat kalau tidak bisa keliwat tapi berarti ada yang berarti aneh-aneh, saya akan berarti terus berarti kelehat ulkodar level itu berarti berarti keliwat berarti keliwat itu bisa keliwat dia akan keliwat keliwat kan keliwat kan alamatnya bengi lehat ulkodar itu bisa berarti keliwat kan tidak ada gunanya dia tidak maksudnya nabi ini berarti anggar bengi romantan orang islam yang terawai orang terangki, orang macam-macam kalau ibiqot bin salim ya dianggap untuk lalat ulkodar maksudnya orang usaha sholat tajud orang usaha orang usaha orang usaha terus sholat kewakian biasa justru biasa aku yakin hufrana pengheran tidak ada sholatnya tidak ada yang ditempa pengheran jadi pengheran seperti polisi kakaian aturan kakaian peraturan pengheran orang usaha orang kafir orang usaha untuk iman orang usaha untuk hidayah itu ditarik plus untuk hidayah padahal orang usaha untuk hidayah kakaian orang usaha masing-masing orang usaha untuk menghidup pasar hukat tapi masing-masing bagaimana kita berpikir paham terus lalat ulkodar kayaqinan ulama orang-orang 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 jamaah isyak yang pun dianggap lalat ulkodar orang-orang 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 memang ada orang amat orang sampe orang 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 hidayah orang 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 apa yang bisa dihidupkan? orang Judes itu apa yang bisa dihidupkan maka itu saya mengalami waktisaban itu tidak ada ngaji di hiburan ketika orang dihidupkan kembali terus dihidupkan kembali di kuburan sehingga orang yang dihidupkan dan itu harus menggantikan jadi apa yang bisa dihidupkan? apa yang bisa dihidupkan? apa yang bisa dihidupkan? maka ini pengirat pada hal ini hadis itu imanan waktisaban maka itu orientasi itu berhidupkan kalau tidak cara ulama-ulama tidak bisa dihidupkan tidak bisa dihidupkan dari bujah adepi bujah nyabar itu luar-luar timbang ganjaran itu dihidupkan orang dihidup bujah tidak tersinggung tidak menghidupkan itu berhidup dianggap orang kondiang mereka bisa menghidupkan menurut orang lain jagaknya itu berhasil kemudian menurut alam saya memikir selesai kematikan Saya mungkin untuk tidak hearing saya turnat saya tidak patah dengan kondisi maka hommes kenal ada dianggap men Target adalah Punakan Tuhan yang untuk dapat están saya akan menghidupan saya akan menghidupi klik saya anda tidak menghidupi saya akan menghidupi Anda itu bagus baguslah, jadi kita anggap itu bagus nah ya, ganjaran ini sudah aku butuh keilangan duit ganjaran ini sakat butuh keilangan duit nak sabar kan gak butuh keilangan duit, mau ngempetok untuk ganjaran, jadi kita anggap ini baguslah artinya mesti tanpa keilangan duit tapi untuk apa? ganjaran, paham? ada amuk bujo atau dinyak wong riting macam-macam yang tenang, tapi kalau ganjaran tanpa modal paham ya? ganjaran? tapi aku menyebut walafinah aninnas tapi kita kan berkata, kadang aku aku lakukan yang diamuk gak terima aku lakukan yang ikhlasnya dilalah dikharisma dilalah dikharisma, dilalah dikharisma aku sudah tahu dikharisma gara-gara hadur nafsi setanam itu terus berpikir, aku lakukan lama aku lakukan yang takwa pengheran gak diwibawai mankho fawaha bahu kulusi orang yang dipilih dengan pengheran mesti orang liatnya itu dipilih tapi aku lakukan yang ngaji sebesar paling tidak mau aku lakukan 10 tahun kita harus lakukan orang yang ditakwa harus dihaibawai orang-orang yang ditakwa pengheran gak diwibawai aku lakukan yang tidak aku lakukan secara kedunan mau lakukan dan berlaku aku lakukan yang berlaku orang yang ditakwa itu dihaibawai aku lakukan yang tidak nyati awam jadi orang yang setara orang yang mati kajian nabi potensi imbus warga misalnya aku alim ya alim piringannya pengheran aku awam ya piringannya pengheran kalau ada yang protes salah aku ikut dengan piringan awam aku alim malah repot kabel kita anggap malah repot kabel menunggu itu jualnya tetap di bawah orang tetap sungkan itu biasa aku mengawar lah tetap sungkan kita anggap kita anggap kita anggap tidak mengawar tidak mengawar tidak mengawar kita anggap yang mengalami kita anggap kita anggap kita anggap orang yang ditakwa pengheran harus melihatnya dipiringnya karena orang alim harus menakwa karena tingkat takwanya saya akan ntar ceritanya beberapa perilaku yang berlaku ini saya tidak mengadah saya tidak mengadah kitab khilyatul awliya kitab khilyatul awliya kitab khilyatul awliya itu induknya ihya 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 dia sampai bisa mengarah ihya itu menginduk kitab dikaraan tahun 300 jenis khilyatul awliya khilyatul awliya dikaraan oleh Abu Nu'em al-Asfihani sama kitab kutil kulub dikaraan Abu Talib al-Maki riyanul ulama' itu harus hilang misalnya yang dikaraan dikaraan kalau Mustafa hanya menghormati mereka tidak menghormati mereka sudah terjadi ada orang yang menghormati dan yang mati mereka berlaku dikaraan mereka pun mengalami mereka akan menghormati mereka pernah menghormati mudahnya mudahnya serta mereka menghormati mereka pernah menghormati begini ceritanya ini kalau dalam hadis nabi ada orang itu punya utang 2 dinar 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4,2 gram 1 dinar itu 4,2 gram berarti kalau 2 dinar itu 8,4 ya sekitar 8 gram 1 gram itu 8 berarti 2 juta 400 2 juta 400 nabi itu sangat senang karena itu berhormat jadi ada adat di Indonesia itu ada nabi awal-awalnya nabi rawah ini harus apa orang ini punya utang kata nabi, kata orang-orang dia punya utang 2 dinar nabi langsung balik kanan gak mau nyolah nabi nabi utang itu seolahnya rasco-lacock kalau nabi raccocok ke umatnya utangnya 2-2 nabi cocok malah repot nabi langsung balik kanan tapi nabi itu unik ketika mau meninggalkan janazah tadi itu nabi sempat menghentikan dan itu mutawatir selalu ala sohih bikum kalau aku nyolati wajah aku rawsah selalu ala sohih bikum aku nyolati wajah tapi aku rawsah ya nabi pulang kundur terus ditutup di kotada kotada itu seorang sahabat ya rasulullah humah aliyah utang itu tanggungan saya jadi mayut itu terbebas karena itu tanggungan saya kalau kotada ini gak warisnya orang lain pokoknya kotada nabi balik lagi mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung makanya kalau ada di kiai jawa itu kalau orang mati dilepaskan mesti sehingga ada utang kalau tidak berat kalau tidak bisa berat kalau nageh apa alih waris itu bagus karena nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat karena nabi orang kerson apa